Terima kasih. Aku pengen yang ganggu saya ini pergi gitu mas. Mudah-mudahan malam hari ini bisa mendapat solusi dari masalah yang dihadapi ya. Kami akan ajak Echa untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim mata batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Echa. Terlahir tanggal 1 Februari 1994. Sosok yang egois dan sulit mengendalikan emosi. Entah mengapa, sosok Echa ini rela melakukan perbuatan apa saja demi hubungan percintaannya. Saya merasakan adanya seseorang yang menangis karena perbuatannya. Saat semuanya telah selesai, justru Echa kini sering dihantui oleh sosok gaib. Semua ini didapat karena adanya perbuatannya. Kini, Echa harus menanggung semuanya sendiri. Saya melihat sosok harimau di tubuh Echa. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silahkan duduk. Echa karena sakit hati, pacarnya menikah dengan orang lain. Itu karena tidak dapat restu dari orang tua pacarnya. Lalu membuat Echa melangkah ke datang ke seorang bukun. Dapat ritual, dimandai di sana ada sebuah kipas. Kipas ate tepatnya. Ritualnya adalah kipas itu direndam di air kembang. Tujuannya adalah untuk membuat rumah tangga matan pacarnya itu hancur berantakan. Dan ternyata berhasil. Betul. Rumah tangganya berantakan. Tapi justru Echa sering diganggu oleh sosok gaib hitam besar yang sering datang ke rumah. Ke kamar tepatnya. Betul. Coba untuk menghilangkan tapi tidak berhasil ya. Kipasnya balik lagi, balik lagi. Iya, katanya sosoknya itu suka sama saya malah. Katanya sosoknya suka. Itu kenapa, Roy? Kamu melihatnya seperti apa sih? Saya melihatnya sosok ada harimau. Lalu saya juga melihat ada satu sosok perempuan juga. Perempuan makhluk halusnya mendiami tubuh Echa. Entah kenapa hawa udara di sini jadi semakin panas sayangnya. Iya, saya ngerasa ga dingin seperti biasanya studionya. Iya, dan... Saya merasakan ada sesuatu di Echa. Ada, ada, ada gini loh. Dihuni makhluk halus tubuhnya dia. Suatu saat ketika kita pencet tombolnya, TAK, dia akan berubah jadi kayak... Langsung dikuasai sama lo kalau situ? Atau seperti apa sih, Roy? Apa sosok gimana? Saya melihatnya ada sosok majan putih. Dan kemudian juga saya melihat sosok kuntil anak. Menyeramkan sekali. Ketaunya kayak melengking gitu. Tiga, hanya satu sosok aja ya, Kak? Iya. Soalnya saya terlalu bas untuk ketawa. Mempraktekan suara ketawa kuntil anak. Kamu bisa ga? Bisa bagai ini, Kak? Aku bisa sih, cuma takutnya manggil. Enggak, cobain dong. Saya mau tau. Aku juga belum pernah denger, cuma... Ini aja ya, kayaknya. Gitu kan, Kak? Bener banget. Tapi aku takut, aku manggil atau enggak? Sini deh. Kau dia kayaknya, Kak? Disini. Kupi. Iya, eh? Iya, itu bener. Aku teriak, kayak tadi. Kamu ketawar di depan tuku. Ini enggak apa? Itu kenapa, Kak? Kau dia langsung crosswordnya lagi. Aku! Coba-coba. Ini masa disini aja, jarak aman. Tanggung, tanggung, tanggung. Lalu itu kenapa? Saya enggak liat ada makhluk astral yang masuk ke dalam tubuh Echa. Dia bilang dia ada ikutin sama sosok gelap, tinggi, ada tanduknya. Ini yang kamu liat dalam tubuhnya Echa, Kak? Eh, kok? Ini kayak menari yang kisi, ya, Kak? Sosok perempuan yang menari, seperti itu. Oh, bener lagi? Karena ada dua sosok tadi, kayak. Iya. Sebenarnya banyak, loh, sosok. Aduh. Ini kayak... Dia tuh kemasukan arwah wanita, seperti tradisional, seperti itu, loh. Beneran. Berarti dia... AAAAAH! 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 Gapain! 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 Aaaaaah! Nonton! medi fordi vocês ан rosak fueglim! Itu itu apa tuh? Kayak gcang gitu.. AAAAHHH! SOSOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKAB ke depan arwah penari yang meninggal diperkosa tapi sebenernya banyak sekali arwah penari berarti dia gak mau diperkosa haruslah menari, saya tidak akan mengganggu iya karena ketauan dia marah nih dia gak saya, saat itu ketika bersedih tapi saya tidak ada yang salah sama kamu tinggalin badannya, eh catong menari lah terus kalau kamu tunggu di situ, silahkan lepas dia menari sambil menangis lho baik ada kesedihan di arwah gentayangan ini karena penyebab kematiannya penyebab kematiannya oh pake gini lho ya gini kenapa lu yang bisa laku gitu sih ya panik sih harus tenang kita harus tenang ya 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 setelah energi kita bikin dia gak akan bisa nyerang kita ya ya kau perlu dupa gak? apa? perlu dupa gak? gak, saya lagi nyadarin dia sadar kembali ke tubuhnya Mbak Echa Mbak Echa udah kembali sudah ya Mbak Echa duduk dulu di situ Mbak Echa Mbak Echa tuh dibuni makhluk halus lho kasihan ikut sedih deh jadinya dianya Mbak Echa Seth itu tadi dia bilang ada sosok hitam besar terus yang tadi keserupan itu penari jadi banyak banget bay sebenernya yang masuk dalam tubuh Echa kenapa bisa gitu loh iya sebenernya dia tuh kalo ngomong kasarnya tulang iganya tuh jarang gitu iya seperti hal-hal seperti itu loh jadi gampang kerasukan kerasukan gitu kayak mitos yang sering dilicarakan rakyat cerita tuh menurutin bahwa tuang iganya jalan bisa lihat setan yang kenggang iya iya kenggang seperti itu dan memang ternyata saya buktikan oh memang ternyata benar ya mitos itu memang benar terjadi dan Echa ini ganti-gantian kadang ada yang cewek menari-nari eh malah ada juga yang tinggi besar tidak menentu tapi aku liat disini dia kan nangis terus lalu iya dia menangis menangis terus deh kasian banget sedih si arwahnya arwah gentayangannya itu gak 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 happy gitu dia kayak digunain badannya betul sama arwah-arwah itu dia nyampekan sesuatu seperti yang tadi barusan ini dia gak setau penjibat kematiannya betul sekali bay tepat sekali 100% ternyata bayangkan rambutnya panjang ini tadi yang masuk ke dalam badannya Echa ya? iya rambutnya panjang dan menari-nari seperti tari ehh ehh kau menungguin silahkan dikeluin aja biar bisa bernafas dengar serem sih menurut aku bener aduh kau gak takut tadi ya ketangkapnya aku gak tau deh serem banget liatnya mohon maaf mbak Echa saya mau numpang nanya tanpa berlumah seminggu kau bawa barang sesuatu ya iya ada jimatnya silahkan diambil boleh boleh dia kirim ritualnya tuh kipas katanya terus foto mertuanya calon mertua bukan calon mertua malah orang tua pacarnya sakit hati sih kipasnya ini ya kipasnya serem kipasnya kamu ada sesuatu gak di kipasnya Roy? ada yang kamu rasain? iya dada saya sakit banget kalo liat ini karena saya lihat ada semacam di kipas lalu ritualnya semacam ada tusukan jarum ya? iya iya saya gak bawa fotonya kar terus saya fotonya saya masukin ke dalam air ke bang tujuh rupa saya celupin gitu terus saya kipasin sambil saya lebatin iya sambil saya sebutin apa mau saya tusuk tusuk oh ada pakunya loh sekalian itu telurnya buat apa? ini telur telur ayam telur iya itu saya makan dimakan? iya untuk apa itu? mentah itu biar manjur apa apanya coba telurnya kasih tau nih ke kamera itu ada telur jadi ini telur telur ini saya mesen biasanya dapet kesem mesen dulu soalnya gak sembarangan telurnya ada orang dia memang menyediakan buat yang kayak gitu-gitu buat gitu-gitu maksudnya maksudnya dia memang menyediakan orang yang ini kan telur memang buat apa sih namanya ritual-tual gitu jadi telurnya pesen khusus di Dukun iya bukan Dukun sih jadi dia kayak tangan kanannya Dukun lah gitu distributor lah ya iya jadi kalo misalnya abis ke Dukun butuh apa-apa dia menyediakan pengedar barang mistis lah iya ada ya yang atau ternyata ada ternyata ada ya pengedar barang mistis yang memang menyediakan barang-barang benar-benar mistis gitu kalo mau beli disini ada ini ada ini terus apa lagi? paku iya terus itu kalo ini dia dicerupin ke dalamnya itu tadi kayak kembang jadi kembang aduh masukin ini gitu itu apa yang diwonus? ini dari Dukun ya oh berarti udah bisa gak boleh dibuka jadi nanti kalo selesai kenang-kenangnya boleh dibuang jadi diambil lagi untuk ritual selanjutnya gitu itu kipasnya ada ditulis-tulis atau apa gitu gak? kipas hati biasa? gak sih gak ada cuma terus dikipas aja cuma ini naruhnya harus hati-hati takutnya kalo digunain sama orang lain ya efeknya malah ke dia gitu berarti gak boleh sebarang orang gak banyak ya? gak boleh udah saya balikin saya jauh-jauh ke daya karena saya bawa ini saya minta tolong pasti udah gak lagi gitu kan karena saya ngerasa memang setelah ritual-ritual itu saya lakukan saya seperti diganggu gitu sama sosok-sosok entah nenek-nenek entar apa saya gak tau soalnya saya baru pertama kali ikut-ikut kayak gini kak cuma gara-gara sakit hati gitu saya gak tau lagi harus kemana temen saya ngajakin ke dukun yaudah saya dateng lah ke dukun kasih ini semua gitu ternyata saya juga malah digangguin saya ingin mencoba memasukkan arwah gentayangan siapapun yang tadi mengganggu Echa ke dalam badannya dia saya minta air air bunga air bunga air bunga? ternyata mas дней saya ingin mengumptikan beberapa hal bahwa tubuh Echa tuh kasihan dia tuh kayak kopong gitu Oke terowong Ilang aja gitu Maaf ya kak Jadi setelah saya ikut ritual-ritual kayak gini Saya tuh jadi males kemana-mana gitu Males ke kita Tidur juga, jarang saya udah berbulan-bulan ini Tidur jarang, kantung mata Jadi ada Jadi saya malah Males gitu, ngapain-ngapain Kau menyesal gak menggunakan hal-hal gaibin? Kalo ternyata saya jadi diikutin, saya nyesal pak Tapi kan yang kamu mau, pacar kamu sekarang Yang mending gak usah, karena ini sangat mengganggu Tapi gak suka, mau buang semuanya Hai Hai Aku ingin mengundang siapapun makhluk halus yang ada di tua Eca Untuk datang Dan Saya ingin minta baik-baik untuk keluar ya Kau butuh apa lagi, itu aja Hmm Ini benar tajam aja Oh no wey Makan dulu Jangan sentuh saya Aduh 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 Eh 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 Ambil Rono 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 Ni거든요 Mana Pana Van a Tuh Dabis Lighter. You... Eh! Kau bakar ini. Hati-hati ya. Dia masih ada. Belum ke... Kayaknya belum keluar deh, Roy. Sini. Bakar. Dia belum keluar deh. Hati ya. Hati-hati. Gak kuat aku, Kak. Cepet, cepet, cepet. Dia harus dibakar. Ini, ini, ini. Cepet, sebelum dia bangun lagi. Sebelum dia bangun lagi. Kau! Kau ke shop aja, Kak. Ya ampun, lah. Ini gak apa, Roy? Dia kemasukan. Dia masih belum bisa lepas ya? Gimana caranya supaya dia pergi? Dia udah dikasih telur terus. Jadi minta lagi, minta lagi. Dia minta lagi, minta lagi. Ada lagi gak? Udah gak ada ya. Udah gak ada ya. Udah. Ini, ini. Ini sosok perempuan itu ya? Bukan. Beda lagi. Ini sebenernya sosok perempuan itu. Hah? Tapi dia... Makanannya emang telur. Itu muka kamu ya? Tuh. Digambar tuh. Cantik ya. Kasian. 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 Terima kasih telah menonton